bismillahirrohmanirrohim salajengna makhroj nomor kasalapan tina anu 17 nomor kalima tina bagian lisan ari makhroj huruf anu nomor kasalapan tina anu 17 nomor kalima tina bagian lisan nya etak min hafatil lisani min adnahu ila muntaha torfihi wama bayna huma wabayna mayalihi min alhanakil a'la hartosna tina gigirlisan dugika tungtungna sarta nyanding eta gigirlisan kanala langit anu palih luhur dupi huruf anu kaluar tidinya eta ayahiji nya eta lam dina iya makhroj nomor kasalapan didiyateh baden nyari taken makhroj na huruf lam atawa tempat kaluarna huruf lam anu masih keneh jadi bumerang atawa kesalahpahaman di kalangan di kalangan di kalangan korinya di kalangan anumaraja quran kumaha kesalahpahamanan na kesalahpahamanan na teh ari ngajita juin lam teh kaluarna te min hafatilisan hafatilisan te naon hafatilisan te gigirleta lam kaluarna tina gigirleta ari pas di ucapkan lam teh dimana e tina tungtung leta soker ajaran ucapkan la 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 tina gigir tina tungtung tina gigir tina tungtung gitu kalau loba anana masih keneh ngucapkan lam teh tina tungtung leta padahal lamuni ngalikanama khrojna lam teh jelas min hafatilisani gitu tina gigir leta nepi katungtung na sarta nyanding ete gigir leta te kanala langit anu luhur berarti ngucapkan lam teh gigir leta la 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 lain la tapi la gitu lain la tapi la gitu ada orang mengenah nana tina tungtung leta pek baik ngan pedah tisesuai jeng makrojna gitu tisesuai jeng makrojna lamun teh ama makhori jul hurufna 17 gitu kajabak lamun makhori jul hurufna lain 17 gitu etama bisa tina tungtung leta gaya seperti menurut imam ibnu kisan ata napi imam alfaro anjina menyebatkan makrojli santih atau makrojna huruf lam teh tina tungtung leta ayah alasan dina kawain tipayun bija li makrojil lami wanuni warroi makrojan wahidan gitu Allah Akbar adhan nah jadi gitu jadi lam teh kalau warna tina gigir leta lain tina tungtung leta bisa di pause jadi kesimpulan anak makroj nomor kasa 8 tina 17 nomor kalima tina bagian lisantih nyata tina gigir leta gitu gigir leta diantalkan karena wabai nama yalih minal anak kil Allah diantalkan karena lalangit luhur tapi belah gigir tang tunanya la la gitu nya cina hayang tungtung leta pek baik ngan pedah makrojil hurufna lain 17 balik teta ma opat belas asalkan ulaki hari pas ditanya makrojil huruf ayat 17 hari ngucapkan lam tina tungtung leta munrek ngucapkan lam tina tungtung leta berarti makrojil hurufna ayat opat belas termasuk sapaket dia ngucapkan huruf ro nage tina tungtung leta sabab alesanana bijak limakrojil lami wanuni war roi makrojan wahidan ulah dipilihan ulah sawareh sawareh tapi kudus sapaket lamun makrojil 17 berarti lam kalau warnatina gigir leta nge dipayun nun kalau warnatina tungtung leta nge dipayun adai ero kalau warnatina tonggong leta alias tungtung ngalak kana tonggong nge lamun reng ucapkan lam tina tungtung leta berarti nun jeng ro kudu tina tungtung leta otomatis nge rubah kana jumlah makroj anu asal 17 jadi opat belas oke bakal nge wuhkan kana jau ful fami jadi wuh makroj jau ful fami titik karena coko idah ko idah nyambung tiluhur tina huruf dot alaud rosa min aisharo au yum naha walamu adenah halimun tah antel kana gugus siken cakatuhu lam makroj na tungtung lisan sanes puhu lam makroj na tungtung lisan sanes puhu padahal padahal nya walamu adenah halimun tah hate gigir letah ngala katung tung gitu lain berarti tungtung letah gitu lain berarti tungtung letah tapi gigir letah ngala katung tung gitu jangan didiamah pada madarat nadome gitu bahasan anu jelas anu ringkes lam makroj tungtung lisan sanes puhu gitu walamu adenah halimun tah gigir letah ngala katung tung la la mirip mirip giganus helpi la tah beres makroj nomor kasa lapan kantun salah jengna makroj nomor kasa puluh tina anu tujuh belas nomor kagenep tina bagian lisan cakap helanya wallah alam bis so wab